Halo sobat terakhir semua berjumpa lagi dengan kami di kandang pesisir kali ini kami membahas tentang salah satu bagian kandang yang sangat penting perannya yaitu palung pakan atau tempat pakan hijauan ini bisa untuk menaruh rumput-rumputan ataupun comboran nah palung pakan ini kalau di tempat kami di kandang pesisir ini mempunyai dua ukuran untuk domba yang pertama itu palung pakan untuk kandang indukan untuk kandang indukan ini palung pakannya ini relatif besar dan lebih tinggi untuk ketinggian itu kita sesuaikan berada di bawah leher sehingga domba itu nyaman untuk makan di palung pakan ini dikarenakan untuk beda jenis domba beda ukuran besarnya beda ukuran tingginya itu akan berbeda untuk kenyamanan palung pakannya nah untuk palung pakan yang kedua ini palung pakan untuk indukan yang beranak ataupun cempe sapian nah ini berada tingginya itu pas dasar lantai kandang jadi dari lantai kandang itu dinaikkan dengan menggunakan papan kisaran ukuran 17 cm nah untuk dasar dari palung pakan ini sejajar dengan lantai kandang dikarenakan biar mempermudah untuk indukan yang sedang beranak ataupun cempe sapian untuk makan dikarenakan mereka masih kecil sehingga tidak belum sampai untuk tempat palung pakan yang terlalu tinggi sedangkan untuk palung pakan yang indukan ini dari dasar lantai kandang itu naik sekitar 10-15 cm baru dinaikkan lagi kisaran 17 cm dengan papan dan lebarkan lebar palungnya itu sebenarnya semakin lebar semakin bagus karena bisa muat lebih banyak kalau pun tidak terlalu lebar seperti tempat kita ini hanya kisaran 20 cm tidak masalah karena bisa kita kasih pakan kalau habis ditambah lagi jadi tidak masalah untuk palung pakan yang cempe sapian ataupun indukan yang beranak itu tidak kita kasih karpet di tempat kami karena untuk pemberian comburan atau pakan kering tambahan itu kami menggunakan semacam nampan yang ukurannya emang sudah sesuai dengan palung pakannya jadi bisa kita taruh di palung pakannya sedangkan untuk indukan dikarenakan ini untuk banyak domba jadinya palung pakannya kita kasih karpet sehingga lebih hemat untuk biaya dalam pemberian pakan comburan atau pakan kering tambahan dikarenakan tidak membutuhkan nampan yang banyak tapi bisa langsung kita berikan di palung pakannya lihat lalu lalu